Kejadian 1 ayat 5B Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari pertama Kalimat ini, kalau kita baca dalam keseluruhan peristiwa penciptaan Khususnya kejadian pasal 1 ini Muncul sebanyak 6 kali Dan kita tahu bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dalam 6 hari Artinya ada 6 kali disebutkan di setiap hari penciptaan Kalimat wayehi eref dan jadilah petang Wayehi voker dan jadilah pagi Ini selalu disebutkan Nah mungkin bagi kita kalimat ini kalimat yang biasa saja Tapi coba kita pahami lebih dalam lagi Dan kalau saya menanyakan kepada sahabat sahar Mengapa disitu disebutkan Petang lebih dulu baru kemudian pagi Kenapa tidak dikatakan jadilah pagi Kemudian jadilah petang Karena dalam cara berpikir kita Atau dalam perhitungan kita Biasanya satu hari itu selalu dimulai dengan pagi hari Tetapi dalam cara berpikir Orang ibrani hari itu dihitung dari matahari terbenam Jadi eref atau petang disini adalah saat dimana matahari terbenam Kalau dalam tradisi ibrani mereka beribadah pada petang hari Pada saat matahari tenggelam Mereka menyebutnya ma'arif Ma'arif itu berasal dari kata eref ini Eref secara harfiah artinya tenggelam Kalau kita baca di dalam imamat 23 ayat yang ke 32 Kata eref ini justru diterjemahkan malam Imamat 23 ayat 32 demikian bunyinya Itu harus menjadi suatu sabat Hari perhentian penuh bagimu Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam Kamu harus merayakan sabatmu Dari matahari terbenam Mulai pada malam Ba'erf dalam bahasa ibraninya Jadi eref disini diterjemahkan malam Jadi secara harfiah sebetulnya Eref adalah saat dimana matahari Tidak lagi kelihatan oleh mata kita Ketika matahari tenggelam itulah eref Dan disitulah orang-orang ibrani Memulai untuk menghitung hari mereka Eref adalah saat dimana terang itu lenyap Sedangkan boker atau pagi hari Adalah saat dimana terang itu mulai muncul Ada kaitan dengan proses penciptaan Dimana diawali dengan kegelapan Lalu kemudian Allah menciptakan terang Jadi eref ke boker ini Memiliki makna ada pergerakan Dari kegelapan menuju kepada terang Semacam gambaran teologis Dari perjalanan waktu dunia ini Seharusnya dunia ini bergerak Dari gelap, dari ketidaktahuan Kepada terang Kepada pengetahuan dan pengertian Dari gelap, dari dosa Menuju kepada terang Kepada keselamatan Kepada pengharapan Kepada jalan keluar Pada solusi dari setiap persoalan yang ada Inilah gambaran teologis yang mau dikatakan Dari kalimat Wayuhi eref dan Wayuhi foker Di dalamnya juga tersirat pesan Supaya kita bertindak seperti tindakan Allah Mencerahkan, memulihkan, memperbaiki Menjadi lebih baik Allah membuat segala sesuatu ini menjadi baik Maka kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepadanya Harus mengusahakan segala sesuatu menjadi baik Dalam pemaknaan ini juga lah Kita memahami amanat Allah Yang pertama kepada manusia Pada ayat yang ke-28 Dari kejadian pasal 1 ini Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Kalimat disini dikatakan berkuasalah Tidak bisa kita artikan dalam pengertian eksploitasi tanpa batas Tetapi kuasa untuk memelihara Kuasa untuk menjaga Kuasa untuk mengubah dari gelap menuju kepada terang Sebab tidak mungkin Allah memberi hak kepada manusia Untuk merusakkan apa yang sudah ia ciptakan Dengan sedemikian baiknya Demikian episode kali ini Tuhan memberkati